Ahmad Bustomi, Imam Budi, dan Joko Susilo ikut latihan Arema FC. Latihan Arema FC di Stadion Gajayana Kota Malang pagi tadi tampak berbeda. Terlihat ada tiga pemain baru yang mengikuti latihan Sioedan. Mereka adalah Joko Susilo, Imam Budi Hernandi, dan Ahmad Bustomi. Sebelumnya nama-nama itu memperkuat PSMS Medan di Liga 2 2022 lalu. Berdasarkan pengamatan wartawan koran ini, mereka langsung mengikuti semua menu latihan yang diberikan tim pelatih Sioedan. Mulai dari latihan taktis sampai dengan game internal yang dilakukan pada akhir sesi. Kemarin menjadi perdana untuk mereka mengikuti latihan John Alfarizzi dan kawan-kawan. Ikut latihan bersama Arema FC terbilang bukan hal baru untuk Imam dan Bustomi. Sebab sebelumnya mereka sempat menjadi bagian tim identik kostum warna biru tersebut. Bustomi misalnya, mantan Persija Jakarta itu punya dua periode dengan Sioedan. Pertama adalah pada musim 2009-2010 sampai 2010-2011. Sedangkan periode kedua adalah 2014 sampai 2017. Selama berkostum Sioedan, tercatat dia sempat merasakan sekali juara Liga dengan tim. Itu terjadi pada musim 2010-2011 lalu. Sedangkan untuk Imam, dia sempat memperkuat Sioedan dalam level junior. Dia sempat bermain untuk Arema U21 pada 2015 lalu. Pada tahun yang sama dia juga promosi ke tim senior. Sedangkan Joko sempat memperkuat klub tanah air mulai dari Madura United, Persis Solo sampai tahun lalu bermain dengan PSMS Medan. Pemain asal Pasuruan bermain di center back. Lalu apakah nantinya akan memperkuat Arema FC untuk putaran kedua? Mengenai kabar tersebut, sampai berita ini ditulis, pihak manajemen klub belum melakukan rilis resmi tentang bagaimana status ketiganya. Apakah masuk pemain anyar untuk putaran kedua atau tidak? Pelatih kepala Arema FC Javier Roca saat dimintai keterangan juga enggan berkomentar terkait ketiga pemain yang ikut latihan tim itu. Terima kasih telah menonton!